Kapolda Pungkulu Irjen Pol Armet Wijaya kembali melanjutkan agenda kunjungan kerja ke daerah. Kali ini menyambangi Mako Pores Lebong yang terletak di kejamatan Tubei. Kedatangan Jenderal Bintang II itu disambut dengan tari persembahan yang juga dihadiri langsung Bupati Lebong Kopli Ansori dan jajarannya. Dalam kunjungan ini Kapolda mengapresiasi sejumlah kinerja Pores Lebong. Sangat baik diantaranya koordinasi yang berjalan maksimal dengan jajaran Pemkap Lebong dan instansi vertikal lainnya. Selain itu Kapolda juga meminta personil kepolisian yang ada di Kabupaten Lebong dapat bekerja maksimal demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Sedangkan satu-satunya yang menjadi perhatian khusus Kapolda di Lebong adalah kondisi jalan yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini juga tercemin dengan jumlah kecelakaan di Kabupaten Lebong yang mencapai puluhan hingga ratusan kejadian dalam kurun setahun. Meski memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit dibanding dengan kabupaten lain. Namun mungkin di bidang lalu lintas ya, lalu lintas tingkat kecelakaan yang lalu lintas itu masih cukup tinggi. Nah ini perlu dilakukan langkah-langkah disipasi bagaimana mencegah terjadi kecelakaan dan juga menurunkan angka kematian terjadi kecelakaan.